Intro Gimana sih caranya menghitung angka cukup itu? Ini kisah nyata Saat ditanya angka cukup untuk gaji mereka Seorang karyawan memerinci seperti ini Satu, uang saku ke orang tua Kedua, tabungan pernikahan Ketiga, cicilan rumah Keempat, cicilan kendaraan Kelima, cicilan hutang Kenam, cicilan tabungan haji Kalau semua dirinci seperti itu Maka akan semakin sedikit yang memenuhi angka cukupnya Jika angka cukup tak terpenuhi Maka kata syukur pun gak akan keluar Jika kata syukur gak keluar Maka jangan berharap Allah akan menambah nikmat kita Seharusnya, seberapa angka cukup itu? Tergantung dari perhitungan versi mana Jika mengacu kepada standar kebutuhan hidup layak Atau KHL Berdasar keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 13 Tahun 2012 Yang saya yakin ini adalah hasil dari riset Semestinya sudah lebih dari sekedar Sandang, pangan, dan papan Ada 60 item yang mewakili 7 poin standar layak Yaitu makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan Harusnya standar KHL yang menjadi acuan penetapan UMR atau UMK di Indonesia Sudah mewakili angka lebih dari cukup Terus kenapa kok belum merasa cukup? Karena seiring bertambahnya pendapatan seseorang Bertambah pula keinginannya Keseharian naik bis Pengen punya motor Sepatu awalnya bata Sekarang pengen beli Adidas TV 21 inch Pengen upgrade 32 Kadang penghasilan belum naik Sudah dibeli dengan cicilan Alhasil kebutuhan terbesar adalah bayar hutang cicilan Hal itu bisa dipahami karena wajar Jika manusia selalu ingin lebih Salahkah? Saya tidak berani menyalahkan atau membenarkan Hanya mensaratkan Asalkan masih dibatas Kemampuan atau tidak besar pasar daripada tiang Dan juga tidak mubadir atau untuk menunjukkan kasta kita Membeli karena punya alasan, kualitas, dan fungsi Bukan karena gengsi Cukup itu berarti kebutuhan pokok Yaitu sandang, pangan, dan papan Dengan catatan Papan atau rumah pun juga tidak harus memiliki Yang penting bisa untuk tempat tinggal Sarat sandang adalah untuk menutup aurat Jika penghasilan berlebih Beli yang bahannya nyaman Bukan karena gengsi Makanlah karena bergisi Dan rasa Bukan karena kasta Apakah harus beli pakaian sebulan sekali? Tergantung profesi dan kebutuhan Jika profesinya internet marketer yang jarang keluar rumah Mungkin beli pakaian setahun sekalipun sudah cukup Kalau memberi orang tua yang hidupnya bergantung kepada kita bagaimana? Nah, memberi yang menyenangkan orang tua itu sangat diutamakan Namun, tetap dalam batasan kemampuan kita juga Orang tua juga menginginkan rezeki yang halal dan berkah bagi kita Bukan yang membebani kita Mengejar kata cukup itu Sesulit mengejar kata syukur Bagaimana dengan biaya pendidikan? Alasan ini paling banyak jadi alibi orang tua Harusnya balik ke materi makna sukses lagi Agar mengerti seperti apa seharusnya pendidikan Anak kita Jika menelik pendapat ulama Pendidikan yang wajib adalah Pertama, tauhid Yaitu mengisahkan Allah Kedua, adab atau akhlak Baik adab kepada Allah Kepada rusul, kepada orang tua Guru, sesama Yang ketiga, hukum agama atau fikih Mengetahui halal haramnya sesuatu perbuatan Sisanya bukan wajib Namun masuk kategori boleh atau mubah Yang sering terjadi adalah Orang tua menyekolahkan anaknya Karena gengsi atau cita-cita orang tua Bukan cita-cita anak Apalagi di jaman banjir ilmu atau online saat ini Sekolah haruslah menjadi syarat pengajaran adab Karena keilmuan, teknis Bisa didapatkan secara informal Belajar gak harus dibangkul sekolah Sekolah belum tentu belajar Dapatkan esensinya Bukan sekedar gengsinya Tapi anak saya ingin jadi dokter Biaya masuknya aja di atas 200 juta Gimana dong? Ya kalau mampu silahkan Kalau gak mampu Tapi masih punya cita-cita mulia Untuk mengobati kaum dua apa Bisa belajar pengobatan alternatif Pengobatan alternatif toh tidak kalah Dengan pengobatan medis yang ada sekarang Atau yang sering kita sebut Namanya pengobatan holistik Yang sering terjadi Profesi anak sebagai dokter Menjadi kebanggaan semua orang tua Sehingga menghilangkan esensi tujuan mulia Itu sendiri sebagai dokter Gak sadar kita sudah dikotomi Makna sukses yang sesat Karena kiblatnya kebarat Coba Sirong dikit ke kanan Biar ketemu Mekah Bicara Mekah nih Saya punya cita-cita Ingin naik haji Bagus itu Cita-cita wajib Bagi seorang muslim Hukum haji Adalah wajib Bagi yang mampu Mari kita berdoa Agar dimampukan Toh dengan gaji WMR atau WMK pun Jika kita mau Kita bisa Menekan pengeluaran-pengeluaran Yang tidak dibutuhkan Untuk dialokasikan Ketabungan haji Katakanlah 20 tahun pun Akan terbayar Untuk Pelunasan tabungan haji Jangan sampai Naik haji Dijadikan alasan Untuk menjadikan diri kita Tidak konaah Atau tidak merasa cukup Dan tidak bersyukur Lebih parah lagi Untuk mendapatkan Uang kuliah Naik haji Dilakoni dengan korupsi Pengli Manipulasi Tipu-tipu Dan cara hal menariknya Seperti berwudu Dengan air tencing Tidak akan Mensucikan Rumusnya sederhana saja Ikhtiar Plus ibadah Plus syukur Maka akan Ditambah nikmatnya Kecilkan angka cukupnya Saat Angka cukup terpenuhi Kata syukur Akan terucap Maka nikmatnya Ditambah Kalau tidak bersyukur Alias Kufur Atau ingkar Maka Turunlah adab Bagaimana Yang sudah terlanjur Tinggi Angka cukupnya Ada dua cara Yang pertama Belajar puasa Atau menahan Napsu Membeli Di luar kebutuhan Yang kedua Menunggu bangkrut Alias kepepet Sampai Tidak tersisa Tapi ada juga loh Yang Sudah Kepepet Tetap aja Masih gengsian Ya itulah Bahannya penyakit gengsi Sukses baginya Datang dari Pujian orang lain Meski saat bangkrut Si penonton Nggak turut Melunasi hutangnya Seolah ada bisikan Nanti apa Kata orang Pahami lagi Makna sukses Yang sesungguhnya Seringlah Melakukan Pelayanan Terkhidmat Kepada sesama Datangi Kamu duafa Belikan mereka Nasi bungkus Jika ada kelebihan uang Kumpul dengan Orang-orang yang Sebebiasi Dalam kesederhanaan Dan Ini penting Unfollow Semua Akun Hedon Dan materialis Ganti Bisikan menjadi Pusing amat Apa kata orang Atau sejenis Ya Masa bodoh lah Hindari Mal Baik offline Ataupun online Karena Banyak yang Berdiam di rumah Tapi paketnya Nggak berhenti Berdatangan Puasa Tikit Dan ngaji Yang rutin Gengsi Nggak membuatmu kaya Justru membuatmu Sengsara Bagaimana dengan pengusaha Apakah Hanya mengejar Angka cukup saja Bagaimana jika Angka cukup itu Sudah tercapai Apakah dia harus berhenti Pengusaha haruslah Membantu orang lain Untuk mendapatkan Angka cukupnya Bisnis adalah Kendaraan Bukan tujuan Jangan terlena oleh Kendaraan Hingga lupa tujuan Seringkali Saat miskin Punya tujuan mulia Sebagai pengusaha Yaitu Mengetaskan Pengangguran Dan kemiskinan Namun Setelah Mengicipi Nikmatnya kekayaan Lupalah Ia Akan tujuan Yang semula Kemudian Membayar gaji Sendah mungkin Menjadikan karyawan Mesin uang Perusahaan Menawar supplier Dan kontraktor Semurahnya Membayar tagihan Selama mungkin Sampai kiamat Mencaplok Lahan rejeki orang lain Menjual belikan perusahaan Gak mikir Nasib karyawan setelahnya Yang penting Aku senang Aku menang Kayak lagu aja Bento Yang penting Aku senang Aku menang Itulah namanya Keserakahan Mulai ubahlah target perusahaan Siapa sih yang mengajarkan kita Untuk menargetkan naiknya penjualan tiap tahunnya Omset atau profit itu tujuan atau jalan Jika tujuannya adalah mengentaskan karyawan Atau mengentaskan kemiskinan Harusnya targetnya seperti ini nih Misalnya nih Target keluar Mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri Karena dengan menaikkan konsumsi produk lokal Dibandingkan import Akan menggerakkan perekonomian sekitar Kedua Menaikkan indeks kepuasan pelanggan menjadi 90% Karena kepuasan itu adalah doa Yang akan menjadi keberkahan kita Target ke dalam Menambah karyawan 20 orang per tahun Mengumrohkan 5 orang karyawan per tahun Memfasilitasi pembelian rumah karyawan Dengan masa bakti di atas 5 tahun Jika itu targetnya Menaikkan omset atau profit Akan menjadi jalan atau misi Untuk mencapai target Bukan sebaliknya Ingat nih rumusnya Tujuan yang benar Kemudian rumuskan jalan yang berkah Susah ya Iya memang Karena sudah terlanjur Mengakar Kesalahan ideologi kita Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Hanya menjadi slogan yang diucapkan Bukan dilakukan Butuh upaya yang besar untuk Mengembalikan kemurnian Pancasila Dalam kehidupan kita Yuk kita mulai dari diri kita Karena ini amalan kita Bukan mereka Jika dirundungkan kembali Ternyata Cukup itu adalah Kata Bukan soal angka Terima kasih telah menonton